Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ciladers, apa kabar? Semoga selalu sehat ya Bertemu lagi bersama Miss Dini Kali ini kita akan membahas program yang menarik buat Ciladers Khususnya mahasiswa unisula yang masih belum lolos TOEFL Nah bagi Ciladers yang belum menonton sosialisasi terkait dengan SK standar kompetensi bahasa Inggris Bisa cek di deskripsi di bawah untuk menonton Nah kali ini Miss Dini akan membahas program yang namanya adalah Intensive English Proficiency Test atau IEPT Preparation Nah program apakah itu? Yuk kita lihat Yang pertama program ini merupakan program pelatihan dan ujian Untuk memfasilitasi mahasiswa unisula dalam mencapai standar kompetensi penguasaan bahasa Inggris bagi lulusan unisula Nah fasilitas apa sih yang akan didapat? Fasilitasnya diantaranya yaitu pelatihan selama 10 kali pertemuan Kemudian ujian sampai tuntas Modul hard copy dan juga soft copy Video pembelajaran, rekaman KBM dan juga e-sertifikat Yang tentu saja bisa digunakan sebagai syarat sidang ataupun syarat wisuda Selanjutnya mengenai peserta program Jadi program IEPT Preparation ini dapat diikuti oleh mahasiswa unisula saja ya Yang tidak lulus dan atau tidak mengikuti program tutorial reguler Jadi program IEPT ini ikut di tutorial yang non-reguler Oke bagi mahasiswa yang tadi tidak lulus dan atau tidak mengikuti program tutorial reguler Maka berhak untuk mengikuti program tutorial non-reguler yaitu IEPT ini Selanjutnya program IEPT Preparation itu tidak berstatus peserta Selanjutnya peserta program IEPT Preparation tidak berstatus memperoleh sanksi oleh universitas maupun UPT PBI Dan tidak dalam status penangguhan sementara atau penangguhan permanen atau blacklist Jadi statusnya bersih ya Kemudian yang terakhir adalah peserta wajib melengkapi formuli pendaftaran IEPT Preparation Dimana mis dapat link pendaftarannya di akhir Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk KBM Nah ini ya Schlagers karena sekarang ini insya Allah masih online Atau nanti kemungkinan ke depan kita juga akan melakukan PTM Tapi untuk hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh Schlagers selama KBM itu online adalah Yang pertama tentu saja laptop atau PC mungkin atau juga smartphone seperti itu Selanjutnya memasang aplikasi atau software atau web browser Yaitu diantaranya ada Google Chrome, kemudian Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, dan lain-lain Tapi dari kami sangat merekomendasikan untuk menggunakan Google Chrome Selanjutnya yaitu tentu saja memasang aplikasi Zoom Karena nanti pembelajaran kita 90 menit itu full menggunakan Zoom Meeting Selanjutnya tentu saja sinyal dan koneksi yang stabil dan optimal Supaya Schlagers belajarnya juga gak terganggu Yang terakhir tentu saja kuota internet yang memenuhi Nah untuk jadwal kelasnya nih Jadi IEPT Preparation ini dibuka ya Untuk yang reguler itu dibuka setiap minggu ke-2 dan minggu ke-4 setiap bulan Jadi kalau misalnya Schlagers nanya Miss kapan pembukaan kelas IEPT-nya dibuka terus Kita selalu membuka kelas-kelas per bulannya Jadi silahkan nanti Schlagers sesuai kebutuhan Mau yang di jadwal reguler ataupun yang di luar reguler itu Maksudnya berarti kelas malam atau kelas weekend seperti itu IEPT Preparation itu dapat dilaksanakan jika terdapat minimal 15 peserta Kalau misalnya belum sampai 15 peserta maka kita tunggu dulu sampai teman-teman yang lain mendaftar Selanjutnya kuota peserta maksimal per kelas adalah 25 untuk yang kelas kecil Dan juga untuk kelas besar sebanyak 200 peserta insya Allah bisa ya Kemudian IEPT Preparation Marathon itu dibuka sewaktu-waktu Dan dapat dilaksanakan jika sudah memenuhi kuota minimal Atau sesuai jadwal pelaksanaan IEPT Preparation Marathon Yang dilaksanakan oleh UPT PBI Yang ditentukan oleh UPT PBI Jadi untuk IEPT kelas marathon ini kita tidak buka setiap bulan Kita hanya buka kira-kira mendekati jadwal wisuda saja Jadi nanti kalau sudah ada informasi Oh periode wisuda nanti insya Allah bulan September atau bulan Oktober Nah itu mungkin 2 bulan sebelumnya kita sudah bersiap-siap untuk membuka kelas maraton Jadi Cilades bisa mengikuti kelas maraton itu ya Jadi ada beberapa jadwal yang pertama kelas weekday atau yang tadi reguler Dibuka setiap bulan di minggu ke-2 dan minggu ke-4 Kemudian kelas weekend juga kita buka setiap bulan Kelas malam juga ada Kemudian tadi kelas maraton kita buka saat mendekati wisuda Dan yang terakhir ada kelas kelompok ini yang asik banget karena Cilades itu bisa ajak teman segeng Atau teman sekelas kuliah atau seangkatan atau bahkan seprodi dan sebagainya Untuk ikut bersama bergabung belajar di program IPT Minimal 15 orang dan rata-rata kurang lebih ya 25 orang itu bisa Asiknya lagi adalah kelompok ini nanti bisa menentukan jadwal KBM dan juga jadwal ujian sendiri Jadi nanti Cilades bisa nih bilang ke adminnya Miss aku mau jadwalnya hari Senin sampai Jumat jam segini Nanti ujiannya juga hari Senin sampai Jumat jam segini Kayak gitu itu bisa banget Oke selanjutnya untuk ketentuan KBM Yang pertama KBM yang dilaksanakan secara daring atau online Dilaksanakan melalui Zoom teleconference Yang kedua KBM yang dilaksanakan secara luring atau offline Dilaksanakan di ruang kelas yang ditentukan oleh PT PBI mengikuti kebijakan PTM Unisula Selanjutnya total jumlah pertemuan KBM adalah 10 kali pertemuan Dengan durasi KBM per satu sesinya adalah 90 menit ya atau 1,5 jam Selanjutnya untuk ketentuan jadwal KBM KBM jadwal reguler dapat dilaksanakan pada jam kerja secara intensif Yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat Jadi dengan dua sesi atau dua kali pertemuan setiap harinya Dengan jadwal misalnya sesi pertama itu pukul 10 nanti sampai pukul 11.30 ya Karena 90 menit Sesi yang kedua nanti jam 15.30 sampai jam 5 sore Oke untuk jadwal kelas malam Biasanya kita mulai pukul 18.30 sampai jam 21.45 menit ya Itu waktu Indonesia Barat Kemudian untuk jadwal weekend atau hari libur Yaitu biasanya kita mulai pukul jam 9 ya Atau jam 8 mungkin yang lebih pagi sampai pukul 5 sore Peserta yang mendaftar sesuai kelompok atau kolektif Dapat mengajukan penjadwalan KBM ya Seperti yang Miss Dini tawarkan tadi Selanjutnya untuk ketentuan dan jadwal ujian Jadi peserta dapat mengikuti beberapa kali ujian Sesuai batas maksimal ujian Sampai lulus atau mendapat surat keterangan Kalau misalnya Childress belum menonton Terkait dengan SK Rektor Sosialisasi SK Rektor Tentang batas maksimal ujian Childress bisa lihat ya klik link yang ada di deskripsi Kemudian jadwal posttest dilaksanakan setelah proses KBM selesai Sedangkan jadwal remedi dilaksanakan secara berurutan setelah pelaksanaan posttest Jadi posttest itu selalu setelah KBM terakhir atau pertemuan ke 10 selesai Childress kemudian nanti jadwal remedinya itu mengikuti setelahnya Tapi kalau misalnya Childress sudah mendaftar Pasti akan kami berikan detail jadwal sampai jadwal ujian remedinya Kalau misalnya Childress sudah lulus di ujian posttest Maka sertifikat EPT atau TOEFL prediction itu akan diberikan ya Dan hak remedi itu dianggap gugur Kemudian peserta yang belum lulus Namun sudah memenuhi batas maksimal jumlah ujian Maka akan diberikan surat keterangan pengganti sertifikat Yang berkedudukan sama dengan sertifikat TOEFL Jadi nanti surat itu Childress bisa mendaftar untuk wisuda Dan juga bahkan bisa mendaftar untuk sidang Sidang akhir, sidang skripsi dan sebagainya Itu bisa digunakan tapi hanya untuk satu kali periode wisuda saja ya Oke selanjutnya untuk batas maksimal ujian English Proficiency Test di Unisula Nah ini ya yang kemarin sudah membahagiakan Childress Mungkin dari SK ini sudah sangat berbeda dengan SK yang sebelumnya Terkait dengan batas maksimal Jadi untuk mahasiswa D3 dan juga sarjana Baik yang reguler maupun non yang reguler Batas maksimal ujiannya adalah dua kali saja Kemudian untuk program profesi, magister dan dokter Batas maksimalnya hanya satu kali saja That's why ya untuk program IEPT ini Insya Allah Childress itu pasti lulus dengan sertifikat Atau pasti tuntas ya dengan surat keterangan Yang penting intinya Childress pasti bisa mengikuti wisuda Tanpa terhalang persyaratan TOEFL Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk ujian yang pertama PC ya atau laptop Dan juga handphone Nah sekarang itu tidak atau lagi tapi laptop dan handphone Karena kita nanti akan menggunakan dua device untuk ujian online nya Oke yang kedua adalah web browser terupdate Tadi yang kita rekomendasikan adalah Chrome ya Selanjutnya adalah aplikasi Zoom terupdate di handphone ya Jadi Childress harus menginstall Zoom terupdate yang ada di handphone Kemudian sinyal atau koneksi internet yang stabil Kemudian kuota internet yang cukup minimal 5GB ya untuk pengerjaan ujian selama 2 jam Kemudian akun di aplikasi TOEFL online Jadi pastikan Childress setelah menyelesaikan program tutorial Pastikan Childress sudah mendapatkan informasi untuk username dan password untuk login di sistem ujiannya Kalau misalnya belum ada jangan khawatir admin selalu siap bantu Yang terakhir posisi ujian harus sesuai dengan SOP Gimana posisi ujiannya yang betul mis? Yang seperti ini ya Jadi handphone itu diletakkan di samping Boleh di samping kiri atau di samping kanan Yang penting bisa menangkap wajah dan juga layar laptop dan juga keyboardnya Atau misalnya Childress pakai mouse Itu juga harus terlihat Supaya kita bisa lihat oh Childress itu beneran mengerjakan ujian secara sendiri atau mandiri Seperti itu ya Posisi handphone kalau misalnya Childress punya tripod itu sangat bisa dimanfaatkan ya Atau misalnya kalau nggak punya ya desain dari pakai benda-benda sekitar seperti buku misalnya Atau fast seperti ini juga bisa seperti itu ya Selanjutnya Nah ini terkait dengan biaya program ya Kemarin juga sudah ada SK nya Jadi untuk biaya programnya untuk D3 dan juga S1 Biaya untuk yang di program weekday, weekend dan juga malam itu sama semuanya yaitu sebesar 500 ribu rupiah Kemudian untuk yang program S2 dan profesi biayanya adalah 750 ribu rupiah Dan terakhir untuk jenjang S3 biayanya adalah 1 juta rupiah dengan fasilitas yang sama ya seperti tadi Dan juga tentu aja service yang kita berikan selalu excellent Nah untuk pendaftaran Childress bisa banget akses di s.id.tnr online Disitu sudah banyak informasi terkait tadi ya Kualifikasi peserta, jadwal peserta, tarif dan sebagainya Semuanya sudah ada disitu bisa dibaca-baca dulu Nah ini ya nanti kalau Childress sudah akses Link untuk pendaftarannya ini akan muncul ya Disitu nanti ada link untuk daftar yang kelas malam, kelas weekend dan daftar kelompok Nah untuk yang jadwal reguler atau yang di weekday ini Childress silahkan pilih sesuai dengan jenjang Childress saat ini Misalnya sekarang aku lagi ada di Sarjana 1 Nah berarti pilih yang di program diploma 3 dan Sarjana Itu dipilih ya, kalau misalnya Childress di jenjang S3 Berarti pilih sesuai jenjangnya Jangan sampai keliru Selanjutnya, nah ini ya Jadi disitu sebetulnya sudah ada detail jadwal hingga ke ujiannya Kalau misalnya Childress pilih kelas reguler yang bisa lenggarakan oleh UPTPBI Disitu sudah lengkap detail jadwalnya Itu bisa di klik aja nanti muncul jadwalnya Harinya, tanggal, kemudian jamnya Bahkan itu bahkan nanti sampai ke ujian remedinya Itu sudah ada ya Jadi gak perlu nanya-nanya lagi Tinggal sesuaiin jadwal aja Udah langsung aja daftar Nah ini ya Childress untuk informasi lebih lanjut Childress silahkan bisa chat ke nomor tersebut Di 0857 2755 3666 Kemudian bisa juga tanya di admin kita di Instagram Yaitu di atcilatunisula DM ya, DM aja Kemudian untuk link pendaftaran tadi S.id slash ttnr online Kemudian kalau misalnya Childress Kayaknya udah pernah nih ikut TOEFL Dan kayaknya udah pernah lulus Cuman sertifikatnya aku lupa di mana Tapi penasaran skornya dulu berapa Bisa akses http S.cor.unisula.ac.id Slash history Disitu Childress tinggal masukin aja nimnya Nanti ketahuan deh Childress nanti skornya itu berapa Kalau sudah lulus Berarti tinggal mintakan sertifikatnya aja ke UPTPBI Atau kalau misalnya belum lulus Langsung aja klik s.id slash ttnr online Untuk pendaftaran program tutorial non-reguler Kemudian untuk informasi terkait dengan ujian Ini ada dua link yang sangat penting ya Yaitu link 3 itu untuk mengetahui tata tertib ujian online Dan juga ini adalah ujian.sicilat.com Untuk sistem ujian yang bisa diakses untuk pengerjaan ujian Nah sekian tadi untuk sosialisasi terkait dengan program IEPT Sekarang Childress makin tahu ya Bedanya antara program yang reguler dan juga non-reguler Kalau misalnya Childress merasa belum lulus Yuk segera daftar di s.id slash tnr online Kita ketemu di video selanjutnya Terima kasih Childress Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Childress Unisula Your world is here Bye bye